Ilmu Pedang Pengejar Roh Jilid 21 Mengjuzong ragu sebentar, dia tahu apa yang akan terjadi bila dia menolaknya, tapi dia tetap menjawab dengan ragu, siapa orang yang dimaksud oleh tetua itu? Aku bertanya kepadamu, jawabannya hanya mau atau tidak katalah Soe Guan Yeen dengan dingin dan juga keras. Mengjuzong berpikir sebentar dan berkata, ketua, aku mau menerima kebaikan tetua, guru dan murid berat seperti Gunung Tai, Taisan, seumur hidup aku tidak bisa membalas kebaikan tetua tapi pernikahan bukanlah hal yang mudah. Bila tetua tidak memberitahukan marga dan bagaimana gadis itu, aku tidak bisa menjawabnya. La Soe Guan Yeen menarik nafas dan berkata, yang aku maksud adalah muridku. Mengjuzong merasa senang, dia berusaha menahan getaran hatinya dan berkata, aku sudah menerima budi dari tetua, tapi aku tidak tahu bahwa tetua. La Soe Guan Yeen tertawa dan berkata, jujur bicara, aku bermargalu, aku adalah murid hewasan. Aku dijuluki La Soe Guan Yeen sebenarnya aku tidak bisa menyerupai Dewi Guan Yeen. Bila julukan La Soe, tangan pedas, telengas, aku harus lihat terhadap siapa aku harus melakukannya. Kemudian dia berkata lagi, muridku bermargadu, bernama Xiang Jun, teman-teman memanggilnya dengan sebutan hawasan Zifeng, finik sungguh dari hawasan. Bendera yang kau pegang tadi adalah cirinya menempuh perjalanan di dunia persilatan. Ai, hampir berusia 20 tahun, muridku banyak mengenal orang tapi selalu merasa tidak cocok, sekarang gak menyukaimu dan dia menyuruhku agar menjodohkannya dengan dirimu. Aku bukan makcomblang tapi aku akan berusaha, apakah? Sesosok bayangan cantik tiba-tiba muncul ke dalam pikirannya, membuat bayangan Hon Wuni yang tergeser. Tawa dan gerakannya membuat hati orang bergetar, apalagi dia. Mengju Zong menjadi terpesona. Dia tenggelam dalam hayalannya, apa yang dikatakan Lu Yeu Ejun tidak didengarnya lagi. Hai, ada apa denganmu tanya Lu Yeu Ewan? Mengju Zong terpaku, dengan cepat dia berkata, muridmu begitu cantik, ilmu silatnya pun tinggi, aku. Lu Yeu Ewan tertawa, walaupun dia tertawa tapi wajahnya tidak terlihat tertawa. Dia berkata, mungkin ini adalah jodohmu dari kehidupan sebelumnya. Aku mengakuinya, kau tidak perlu berpura-pura. Jujur bicara, muridku dijodohkan denganmu, itu masih lebih dari cukup, hal ini sudah ditetapkan tapi aku tidak mau muridku menjadi istri seperti pelayan. Kau harus memiliki pekerjaan yang mantap. Kau derikan dulu sebuah kantor biaw, baru akan kuijankan kau menikah dengannya. Bila muridku hidup bahagia, wajahku pun akan merasa terang. Tadinya Mengju Zong merasa senang, sekarang dia merasa sedih. Dia berkata, tetualu, aku baru menjadi guru di sebuah biaw selama dua tahun ini. Gajiku kecuali untuk makan sudah tidak tersisa seberapa. Lu Yeu Ewan berkata, aku hanya bertanya apakah kau mempunyai keinginan seperti itu. Aku selalu mempunyai keinginan seperti itu, benar-benar sangat menginginkannya. Kata Lu Yeu Ewan, itu sudah cukup, hal lainnya seperti uang, aku memiliki sedikit simpanan. Bila ingin mendirikan sebuah kantor biaw itu lebih dari cukup. Ini adalah persoalan penting di dunia persilatan Lan Zhou. Mengju Zong mendapatkan kegembiraan ganda. Mengju Zong kemudian menikah dengan hawasan Zifeng dan membuka kantor biaw Zenyuan. Orang-orang terkenal di Lan Zhou datang memberi selamat kepadanya. Pesta berlangsung selama tiga hari tiga malam, tamu-tamu terus berdatangan. Bendera Zenyuan berwarna krem, di tengah-tengah bendera itu terdapat sulaman burung Phoenix berwarna ungu. Phoenix itu seperti ingin terbang, orang dunia persilatan menyebutnya dengan sebutan bendera Zifeng. Kakak angkat Mengju Zong, Zhou Kedang dan Le Iki keluar dari kantor biaw Zenyuan dan mereka bekerja membantu kantor biaw Zenyuan. Dari jauh sudah terlihat peluhan gunung es yang tinggi seperti menusuk ke atas langit. Di sini adalah daerah mingsan. Sebuah lembah panjang. Dikeliling oleh pohon dan rumput yang sangat hijau, bunga-bunga liar begitu indah. Di jalan ada barisan orang. Di depan terdapat para kuli dan di belakang ada beberapa guru biaw mengikuti mereka. Mereka menunggang kuda yang berbadan tinggi. Yang menarik perhatian adalah di antara guru-guru biaw itu ada seorang perempuan. Dia cantik tapi juga gagah, dia mengenakan baju berwarna ungu ketat, dia naik seekor kuda yang berwarna ungu. Lebih terlihat gagah dan berani. Dia adalah hawasan Zifeng, Duk Xiangjun. Kali ini perjalanan membawa biaw, dia tahu sepanjang jalan sangat berbahaya. Walaupun dia sedang hamil, dia tetap mengkhawatirkan keadaan suaminya dan memaksa untuk ikut. Dia melihat kiri dan juga ke kanan. Melihat pemandangan yang begitu indah, dia sangat tertarik karena itu kudanya pun berjalan semakin pelan. Tiba-tiba mendengar Meng Juzong berkata, Adik Jun, kita berjalan agak cepat kita sudah tertinggal jauh. Duk Xiangjun tertawa dan berkata, Kakak Juzong, tadinya aku mengira mingsan adalah daerah miskin, tidak aku sangka ternyata mingsan begitu indah. Meng Juzong juga tertawa dan berkata, Aku juga belum pernah ke sini, aku hanya tahu nama Juzai Geou. Walaupun penduduknya sedikit tapi pemandangan di sini sangat berbeda, tempat ini sudah terkenal kemana-mana. Bila adik Jun suka, begitu kita selesai mengantar barang-barang ini, aku akan menemanimu bermain selama beberapa hari. Duk Xiangjun berkata, Tidak perlu menunggu sampai kita pulang, sekarang pun kita bisa berjalan-jalan dan melihat-lihat. Meng Juzong menggelengkan kepala dan berkata, Jangan, masa kita bermain harus ditemani oleh semua orang. Siapa yang mau ditemani oleh mereka? Duk Xiangjun tertawa dan berkata, Biarkan mereka pergi dulu, kita bermain sebentar lalu kita susul mereka. Walaupun Meng Juzong terlihat ragu, tapi dia tetap mengikuti kemauan istrinya. Dia memberitahu kepada barisan barang-barang bahwa dia memiliki keperluan sebentar. Mereka berdua menikmati pemandangan dari kejauhan juga menelusuri sungai, naik ke gunung, tidak jauh terlihat danau yang begitu cantik. Air danau berwarna biru dan bersih, di bawah danau banyak terdapat rumput, di bawah sinar matahari terlihat biru, kuning, jingga dan hijau sangat indah. Langit berwarna biru, awan yang putih, gunung es, hutan yang terlihat di permukaan danau benar-benar cantik seperti lukisan. Duk Xiangjun merasa hatinya tenang, melihat ini Meng Juzong pun merasa puas. Tiba-tiba terdengar ada yang berteriak, ketua Biao. Rasa kaget membuat wajah Meng Juzong berubah, dia berkata, adik Jun, sepertinya telah terjadi sesuatu pada mereka. Cepat kita lihat ke sana. Duk Xiangjun tahu ada yang tidak beres, dia menarik tangan Meng Juzong segera berlari ke gunung. Karena kuda berada di bawah gunung, mereka terpaksa ke sana dengan ilmu meringankan tubuh, dengan cepat mereka berlari. Hanya sebentar mereka sudah tiba di bawah gunung. Ada seorang tukang pikul menunggu kuda. Begitu melihat mereka datang, segera berteriak, ketua Biao, di depan sana ada perampok. Zhou Kedang dan Leiki, mereka berdua sedang bertarung dengan perampok itu. Perampok itu sangat liai, Cuan Zhou menyuruhku ke sini untuk mencari ketua Biao. Meng Juzong dan Duk Xiangjun tidak menunggu dia menghabiskan ceritanya, mereka sudah naik ke atas kuda. Dengan cepat berlari ke depan. Dua ekor kuda berlari dengan cepat, hanya dalam waktu singkat mereka sudah melewati puluhan kilometer. Mereka melihat di jalan ada 20-30 orang sedang berkumpul. Zhou Kedang, Leiki terluka. Mereka berjalan dengan terpincang-pincang menuju ke arah mereka. Ketua Biao, kita tidak berguna, uang. Duk Xiangjun mencegah Zhou Kedang berbicara dan berkata, jumlah perampok itu ada berapa orang, mereka pergi ke arah mana? Mereka juga berjumlah 20 orang, arah mereka. Duk Xiangjun tidak mendengar sampai habis, dia sudah berlari ke arah yang ditunjuk. Meng Juzong tahu bagaimana sifat istrinya, dia juga tidak melarang. Dia berkata kepada Zhou Kedang, kau urus saudara-saudara kita, aku akan ke sana untuk melihat. Dengan cepat dia sudah menunggang kuda. Kuda berlari dengan cepat, hanya sekejap sudah terlihat di depan sana ada beberapa orang-orang yang berkumpul. Mereka sedang mengelilingi api, sepertinya mereka sedang makan. Duk Xiangjun tidak berhenti berlari. Dari kumpulan orang itu ada yang membentak, siapa? Kalian datang untuk apa? Di dalam suara bentakan itu, orang-orang mulai berdiri. Beberapa laki-laki keluar dari kumpulan itu. Masing-masing membawa senjata yang tampak berkilau. Melihat lawan tidak menjawab, ada yang membentak lagi, harap berhenti, apakah tidak melihat Muotian Liang berada di sini? Duk Xiangjun menghentikan kudanya dan berkata, suruh ketua kalian keluar untuk berbicara dengan kami. Mereka melihat yang datang adalah seorang perempuan. Dia berkata, Nyonya, pagi-pagi sudah mencari ketua kami, ingin ketua kami. Kata-katanya belum selesai, sudah terlihat kilauan seperti kilat. Senjata rahasia sudah dilempar, dia ingin mengelak tapi pedang tangan sudah menancap di lehernya. Tubuhnya yang besar sudah terjatuh dengan posisi terlentang. Beberapa laki-laki berteriak dengan kaget. Mereka menyerang bersama-sama, tapi sudah ada yang membentak, berhenti. Duk Xiangjun berhenti untuk melihat. Tiga orang laki-laki yang mengenakan baju ketat datang menghampirinya. Yang satu memberi selamat dan berkata, pendekar perempuan berilmu silat tinggi. Si ular belang Mo Tianling, nama tempat, yang Tianhua, nama orang, pendeta Yeideng berada di sini. Ada apa sehingga Anda datang kemari? Duk Xiangjun turun dari kudanya, dengan dingin berkata, kelihatannya Tuan adalah ketua Mo Tianling. Betul. Baiklah. Biarpun Duk Xiangjun berilmu silat tinggi, dia bersifat ramah, dia tahu barang yang di jarah mereka berada di sini. Dia tidak terburu-buru meminta kembali, dia hanya tertawa dan berkata, aku adalah hawasan Zifeng, kantor Biao Zenyuan milikku dan suamiku. Kami jarang melewati daerah sini dan tidak tahu bahwa kalian berada di sini karena itu kami tidak sempat mengunjungi kalian. Sekarang kalian merampok barang Biao kami, mungkin ini karena kesalahpahaman. Ada pepatah yang mengatakan, yang tidak tahu bisa dimaafkan. Sekarang aku sudah menjelaskan semuanya, harap ketua bisa mengembalikan barang Biao milik kami. Kita tetap tidak akan saling bermusuhan dan menjadi teman. Yang Tianhua tertawa dingin dan berkata, apakah aku bisa memuntahkan kembali barang yang sudah kumakan karena perkataanmu? Sepertinya andai ini terlalu naif. Duk Xiangjun marah dan berkata, apakah mauan Tuan Yang? Tiba-tiba Yang Tianhua mengeluarkan pedang dari sarungnya. Ujung pedang menusuk ke dada Duk Xiangjun dan berkata, tinggalkan dulu beberapa bekas luka. Jurus ini sangat cepat. Dia cepat tapi Duk Xiangjun lebih cepat lagi. Tubuhnya dimiringkan, dia sudah berada di sisi laki-laki itu dan tertawa, kita tidak akan bertarung dulu. Segera tangannya bergerak, kelima jarinya sudah seperti kait mencengkram tangan musuh. Pendeta itu menusuk tempat kosong, dia ingin menarik kembali pedangnya tapi pergelangan terasa kesemutan. Pedang pun berhasil direbut oleh lawan. Tiba-tiba dia melihat ada cahaya berkilau, dia kaget dan mundur beberapa langkah. Pendeta Yeideng adalah ketua ketiga dari Mo Tianling. Walaupun dia termasuk seorang biksu, tapi hatinya licik dan tangannya pun telengas. Apalagi jurus pedang miliknya sangat aneh, ilmu silatnya pun tinggi. Tidak disangka baru bergerak beberapa geberak, senjatanya sudah hilang dari tangannya. Ketua kedua adalah si King Kong Tangan Besi, Feng Zan Wu. Dia bertubuh pendek dan kurus, dia laki-laki cabul. Melihat pendeta Yeideng kehilangan senjata, dia berteriak, ilmu silat yang hebat. Segera dia mengayunkan goloknya. Golok yang tajam membawa cahaya yang berkilauan. Tapi golok Feng Zan Wu belum sempat membabat kaki Duk Siang Jun. Duk Siang Jun sudah lebih dulu membuat Feng Zan Wu tidak berkutik. Yang Tian Hua melihat keadaan ini sangat bahaya, dia kaget dan berteriak, tolong jangan bunuh. Pedang panjang Duk Siang Jun terus menusuk, hati Feng Zan Wu mencelos. Dia pun memejamkan mata menunggu ajal menjemput, tapi dia hanya merasa wajahnya sedikit perih sama sekali tidak terluka. Ternyata Duk Siang Jun tidak membunuh Feng Zan Wu. Begitu ujung pedang mengenai wajah Feng Zan Wu, dia segera menarik kembali pedangnya. Duk Siang Jun menarik kembali pedang dan berkata, maaf dan dia mundur dua langkah. Feng Zan Wu berdiri dan tangannya memegang golok. Dia sangat malu, dia mundur ke belakang Yang Tian Hua. Mulutnya berkomat kamit tidak tahu apa yang dikatakannya, mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Yang Tian Hua dari balik bunggungnya mengambil sepasang tombak pendek. Walaupun tombak itu kecil tapi terbuat dari perak asli. Di bawah sinar matahari termenam mengeluarkan cahaya perak yang berkilauan. Dia menaruh silang tombak kecil dan berkata, ilmu silat pendekardu benar-benar membuat orang menjadi kagum. Aku ingin bertarung beberapa jurus. Dari kejauhan terdengar suara kuda berlari, ternyata Meng Juzong sudah tiba di sana. Dari kejauhan dia sudah melihat bahwa istri tercintanya sedang berhadapan dengan tiga orang musuh. Meng Juzong tidak tahu istrinya sudah menang dua kali, dia berteriak, Adik Jun, aku datang. Kudanya belum berhenti, tapi Meng Juzong sudah meloncat dari punggung kuda. Dia seperti seekor burung besar terbang dan turun di sisi Duk Siang Jun. Duk Siang Jun tertawa dan berkata, Kakak, kau tunggu aku di pinggir. Aku ingin bertarung dulu dengan ketua yang. Meng Juzong mengira masih ada dua orang musuh yang berada di belakang yang belum dikalahkan. Dia mengangguk dengan tertawa. Matthew Yang Tianhua dan dua orang lainnya kembali ke Duk Siang Jun. Dia mengambil pedang pendekta Yei Deng yang menancap di tanah dan dia mengeluarkan pedangnya sendiri. Pedang berkilauan di bawah cahaya matahari terbenam, ini adalah pedang yang bagus dan juga tajam. Duk Siang Jun memberi hormat dan berkata, Ketua Yang, pertarungan ini hanya sampai saling totol saja, tidak usah saling membunuh. Siapa yang menang Biao itu akan milik pemenangnya, bagaimana? Pada pertarungan tadi, Duk Siang Jun sudah menang. Sekarang di sisinya ada suami yang menemani, kepercayaan dirinya bertambah lagi. Tapi dia tetap ingin bertarung untuk menentukan barang dan uang tersebut dimiliki oleh siapa. Dia tidak ingin bermain licik, hal ini membuat Yang Tian Hu kagum kepadanya. Yang Tian Hua pernah merasai ilmu silap Duk Siang Jun, sama sekali tidak berani berbuat ceroboh. Dua tombak dimainkan seperti ular keluar dari air, seperti cahaya berkilauan. Ujung pedang Duk Siang Jun berada di bawah, tubuhnya sama sekali tidak bergerak, dia berkata, mohon memberi petunjuk. Yang Tian Hua, tangan kiri dan tangan kanannya terus bergerak. Dua buah tombak seperti ular kobra mengeluarkan lidahnya. Dia memakai jurus keluarga tombak yang, dengan 36 jurusnya yang selalu berubah-ubah. Duk Siang Jun dengan ilmu hawasan Lian Huan Jian Fa bertahan dengan sangat ketat. Sesudah melewati 20 jurus menyerang semakin gencar, yang berjaga pun semakin ketat. Karena Duk Siang Jun terlalu cepat memainkan pedang, yang Tian Hua tidak jelas melihat ke arah mana Duk Siang Jun akan menyerang, dia hanya bisa memainkan kedua tombaknya untuk berjaga. Tiba-tiba Duk Siang Jun mengubah jurusnya. Pedang panjangnya memaksa dua tombak itu menjadi satu. Ujung pedang sudah menurun ke arah tombak dan dengan miring memotong kedua tombak itu. Karena terlalu cepat, tubuh yang Tian Hua terdorong miring, pedang yang dingin itu sudah mengenai jarinya. Yang Tian Hua terkejut dan berpikir, jari-jariku bisa terpotong. Mau mundur pun sudah tidak ada waktu. Sewaktu dia berpikir seperti itu, pedang panjang Duk Siang Jun sudah ditarik kembali. Pedang tersebut tidak memotong ke depan malah mundur ke belakang. Yang Tian Hua segera tahu bahwa Duk Siang Jun tidak mau membunuhnya. Dia merasa malu juga kecewa kepada dirinya sendiri. Kedua tombaknya dilemparkan. Tapi pedang panjang itu berkilau lagi. Pedang berputar ke bawah kedua tombak itu dan mengangkat tombak itu supaya tidak terjatuh. Duk Siang Jun berkata, Kau dan aku sama kuatnya, tidak ada yang menang. Kedua tombak itu melayang dan Yang Tian Hua menyambutnya. Dia sangat berterima kasih. Walaupun sudah tahu bahwa dia kalah, tapi dia tetap memberi muka kepada lawan. Yang Tian Hua dengan cepat menjatuhkan dua tombaknya kemudian memberi hormat. Dia tahu jurus keluarga yang 36 jurus, sudah dipakainya sebanyak 35 jurus baru kalah. Duk Siang Jun hanya menggunakan ilmu yang biasa saja, bila dia menyerang dengan serius mungkin dalam belasan jurus dia sudah kalah. Yang Tian Hua ingin mengatakan beberapa kata sebagai ucapan terima kasih, Duk Siang Jun sudah menghampirinya dan berkata, Ketua Yang, mengenai uang dan barang, harap ketua bersedia memberi kelonggaran. Kalah dari orang lain, harus mengakui kekalahannya sendiri. Ini adalah aturan dunia persilatan sejak dulu, apalagi lawan sudah beberapa kali tidak melukai mereka. Yang Tian Hua menarik nafas dan berkata, Uang dan barang akan dikembalikan kepada pemiliknya. Harap pendekardu bersedia memaafkan kami. Waktu itu terdengar ada suara aneh. Begitu suara aneh ini berhenti, sudah terdengar suara seperti guntur. Beberapa ekor kuda dengan cepat seperti terbang datang menghampiri mereka. Hanya dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan mata. Ada yang berteriak, Ketua Yang, apakah kau berhasil? Aku ingin mendapat sedikit hasil. Yang Tian Hua tidak menjawab, tapi wajahnya berubah warna. Yang datang adalah tujuh orang laki-laki berbadan tegap, kelihatannya mereka sudah tahu keadaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dengan cepat mereka turun dari kuda dan berputar-putar, mengelilingi orang yang berada di lapangan. Salah satu dari mereka adalah seorang laki-laki tinggi besar berumur sekitar 40 tahunan. Dia berkata, Ketua Yang, apakah kedua orang ini adalah pemilik uang dan barang itu? Yang Tian Hua tidak menjawab, tapi mengangguk. Duk Siang Jun melihat yang datang bukan orang baik-baik. Dia merasa menyesal, Tadi aku terlalu baik. Apakah si marga yang ini akan bergabung dengan mereka? Bila sudah terjadi seperti itu, menyesal pun tiada gunanya. Duk Siang Jun tertawa dingin dan berkata, Kalian dari golongan mana? Apakah kalian juga ingin mengambil barang diao ini? Laki-laki tinggi besar itu tertawa dan menjawab, Kelihatannya kau baru masuk dunia persilatan, Apakah Long Menbang, perkumpulan pintu naga, Hei Sou Kisa, Pembunuh tujuh harimau hitam, Kau tidak mengenal nama-nama ini? Tapi kau sudah berani datang ke daerah sini untuk mencari makan? Kata Meng Juzong dengan santai, Long Menbang di dunia persilatan memiliki sedikit nama, Tapi Hei Sou Kisa, Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya. Yang Tian Hua melihat situasinya menjadi tegang, Mungkin akan terjadi pertarungan. Kedua belah pihak pun tidak mau mengalah, Karena itu dia ingin lepas dari masalah ini. Dia memberi hormat kepada Duk Siang Jun dan berkata, Pendekar Du, Aku tadi sudah mengatakan, Uang dan barang akan ku kembalikan kepadamu, Hal lainnya tidak ada hubungannya denganku. Tiba-tiba ada suara berat yang berkata, Tidak ada hubungannya denganmu, Tapi ada hubungan denganku. Seorang bayangan muncul dari dalam lingkaran. Meng Juzong dan Duk Siang Jun segera merasa senang dan memberi hormat. Murid memberi hormat kepada tetua. Yang datang adalah Laso Guan Yeen, Lu Yeu Ewan. Dia seperti tidak melihat orang-orang galak itu, Dengan tertawa dia berkata, Kalian bawa pulang uang dan barang ini, Di sini biar aku yang atasi. Meng Juzong dan Duk Siang Jun segera memasukkan pedang ke sarungnya, Membalikan badan dan ingin berlalu. Yang Tian Hua Taunyonya tua yang di depannya lebih-lebih tidak boleh membuat kesalahan kepadanya, Dia mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Segera tujuh bilah pedang bergabung menjadi bayangan seperti salju, Menyerang ke tubuh Lu Yeu Ewan. Hei So Kisa adalah pembunuh-pembunuh Long Men Bang. Mereka berhati kejam, tangannya pun telengas. Mereka ingin mengambil kesempatan sebelum Lu Yeu Ewan mencabut pedang dan langsung membunuhnya. Mereka biasa bergabung untuk membunuh orang. Mereka sangat kompak. Tujuh bilah pedang bersama-sama menyerang, Menuju ke tujuh titik rawan-lawan, Membuat musuh bisa menghindari serangan ke kepala, Tapi tidak bisa menghindari serangan ke kaki. Bisa menahan serangan bagian atas tapi tidak bisa menghindari serangan tengah. Hanya terdengar suara ting-ting tong-tong bunyi terdengar begitu kacau, Lu Yeu Ewan sudah mengumpulkan ketujuh pedang Hei So Kisa, Semua berada di tangannya. Hei So Kisa berteriak kaget dan dengan cepat mundur. Mereka ingin melarikan diri. Tapi Lu Yeu Ewan sudah membentak, berhenti. Siapa yang kabur, akan mati dulu. Benar saja Hei So Kisa tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Terdengar Lu Yeu Ewan berkata lagi, Menurut peraturanku yang biasa, Kalian menyerangku dengan senjata, Pasti kalian akan kubunuh hingga tak bersisa. Tapi aku melihat muka muridku hari ini, Maka aku berbaik hati. Aku hanya menyerahkan kembali kerugian yang ku peroleh, Siapa yang menyerangku pada bagian itu, Maka aku akan mengembalikannya di situ juga. Apakah aku salah? Kukira kalian pun pasti tahu. Dari bawah dia mengambil sedilah pedang. Dia menunjuk ke seorang laki-laki kurus dan berkata, Ini adalah pedangmu. Dengan pedang ini tadika sudah menusuk lutut kiriku, Sekarang ku kembalikan kepadamu. Laki-laki kurus itu terkejut dan berlari. Baru saja dia melangkah dua langkah, Dia sudah mendengar suara baju yang ditiup angin. Sesosok bayangan sudah lewat, Dia belum melihat jelas pedang sudah menusuk lutut bagian kiri. Karena sakit dia berteriak dan terjatuh. Hei Soe kisah tahu tidak bisa menghindar lagi, Mereka masing-masing mencari kesempatan untuk melarikan diri, Tapi yang terdengar hanya suara teriakan. Sudah ada beberapa orang terjatuh lagi. Ada seorang laki-laki tinggi besar, Tadi dia menusukan pedang ke dada kiri Lu Yeu Ewan. Sekarang dia berlari yang paling cepat, Tapi baru saja beberapa meter, Dia sudah dihadang oleh Lu Yeu Ewan. Lu Yeu Ewan tertawa dan berkata, Walaupun mereka menyerang tempat nadi yang penting Tapi itu tidak berbahaya, Hanya kau yang berbuat paling kejam. Aku ingin melihat kalian, Selain tangan kalian hitam, Apakah hati kalian pun hitam? Laki-laki tinggi besar itu kaget hingga semangatnya pun sudah terbang. Dia berteriak, Ampun, ampun. Suaranya belum habis, Dia merasa dadanya terasa dingin. Begitu dilihat, Baju pada bagian dadanya sudah berlubang sebesar mulut cangkir. Dari luar hingga ke beberapa susun baju di dalamnya sudah sobek. Tapi permukaan kulitnya hanya terlihat ada sebuah lingkaran merah. Sangat jelas, Bila lawan menambah sedikit tenaga saja cukup untuk mengeluarkan jantungnya. Meng Juzong mendapat seorang putra, Bisnis kantor Biao Zenyuan sempat terhenti beberapa bulan. Dua tahun kemudian, Setiap kali mengawal Biao yang menghadang bahaya, Di antara barisan barang dan uang, Pasti ada sebuah kereta beratap yang mengikuti, Di dalamnya pasti ada Lu Ye U Ewan dan muridnya juga putra Meng Juzong. Meng Sao Hui. Setiap kali kantor Biao Zenyuan mengantarkan barang jika bertemu dengan perampok kelas ceri, Duk Siang Jun lah yang meladeni. Bila perampok yang berilmu silat agak tinggi, Selalu Lu Ye U Ewan lah yang keluar. Banyak perampok yang mati atau terluka di tangan Lu Ye U Ewan. Walaupun orang-orang golongan hitam sangat membenci mereka, Tapi mereka juga takut dan segan kepada mereka, Seperti takut kepada harimau. Begitu melihat bendera Finek Sungu, Mereka tidak akan berani mengganggu barisan itu. Bendera Zifeng terkenal di mana-mana, Kantor Biao Zenyuan semakin sukses, Setelah itu Lu Ye U Ewan dan Duk Siang Jun baru berani pensiun. Saat itu juga, Meng Juzong dibantu oleh Lu Ye U Ewan terus memperdalam ilmu Zui Hun Duo Ming Jan Fa Dan kemajuannya cukup pesat. Ilmu silatnya sudah tidak seperti dulu. Di dunia persilatan dia sudah mendapat nama baik yaitu Jin Chi Da Peng. Bersamaan dengan ini, Lu Ye U Ewan sudah mencari tahu bahwa Meng Juzong adalah murid Kong Dang Pai generasi kedua. Bik Su Wang Si juga tahu bahwa dia adalah Kilian San, Nama gunung, Panjangnya ribuan kilometer. Tanah di sana sangat tandus, Berjalan hingga puluhan kilometer lagi ke sebelah utara adalah jalan sutera dan kain. Walaupun jalan itu sudah menjadi hutan, Tapi di sini tetap merupakan jalan yang harus dilewati jika ingin pergi ke Xinjiang, Provinsi Xinjiang. Karena itu sejak dulu hingga sekarang banyak perampok-perampok berkumpul di daerah sana, Ada yang berkelompok hingga 3 sampai 5 orang untuk merampok rumah atau barang lalu membunuh orang. Di daerah sana selalu dianggap oleh pedagang sebagai tempat yang paling rawan. Tapi semenjak Lu Ye Uewon membasmi sebagian perampok, Jalanan di sana boleh dikatakan sudah agak aman. Kebetulan ada urusan dan harus pergi ke Sichuan. Meng Juzong membawa Le Iki dan beberapa orang pergi ke selatan. Kali ini yang dibawa adalah obat-obatan, Perjalanan ini dipimpin oleh Zhou Kedong. Dia membawa 4 orang Biao juga puluhan kuli. Mereka berjalan menuju jalan sutera. Xinjiang adalah daerah dingin. Di sana ada beberapa macam obat yang sangat mahal seperti empedu beruang, tanduk badak dan lain-lain. Di Zhongyuan, Tionggoan, obat tersebut sangat langka, Tapi obat yang biasa ada di Xinjiang malah sedikit karena itu setiap tahun pedagang orang yang kaya selalu membawa obat-obat itu pulang ke Xinjiang untuk ditukar dengan barang-barang khas Xinjiang. Setiap kali berdagang pasti akan mendapat untung beberapa ratus ribu cil perak. Kota Anksi adalah tempat banyak orang berkumpul. Karena itu mengantarkan obat-obatan untuk berdagang, kantor Biao adalah tempat yang paling layak. Hari ini mereka berjalan ke Feng Chong Bao, nama kota, tiba-tiba terdengar dari belakang ada suara kuda berlari. Hanya sekejap mata, dua ekor kuda sudah datang. Kuli-kuli yang berada di depan kaget dan wajah mereka pun berubah, tapi dua ekor kuda yang berlari itu tidak berhenti malah terus berlalu. Hanya dalam waktu singkat dari belakang terdengar lagi suara kuda berlari, orang Oarn Biao sudah siap siaga. Kuda sudah mendekat, ternyata yang datang adalah seorang laki-laki berumur sekitar 40 tahunan. Dia sangat kotor, bajunya pendek, kain bajunya kasar, tapi dia tidak seperti orang dunia persilatan, melihat ini semua menjadi agak tenang. Kurang lebih dua jam lagi matahari akan terbenam, di dalam gunung muncul lagi tujuh sampai delapan ekor kuda dan berjalan menghampiri mereka. Hati Zhou Kedang bergetar, pasti perampok itu datang. Bendera Zifeng menggetarkan dunia persilatan, di daerah Gansu, nama provinsi, biasanya orang-orang dunia persilatan selalu mundur bila melihat bendera itu tapi sekarang hanya beberapa orang saja sudah berani mendekat senyuan, berarti mereka bukan orang biasa. Benar saja, kuda-kuda itu berhenti di depan dan menghadang jalan mereka. Zhou Kedang segera berlari ke depan dan berkata, Teman-teman, bendera Zifeng ingin meminjam jalan untuk lewat. Salah satu dari mereka berkata, Mengapa harus meminjam jalan untuk lewat? Kalau tahu diri tinggalkan uang kalian untuk membayar jalan kami. Melihat orang yang berjalan dari luar yang berbicara ini adalah orang yang tadi sempat lewat, laki-laki yang berbaju kotor itu. Karena Zhou Kedang merasa dia yang sudah salah melihat orang, dia merasa kesal dan berkata, Apakah Tuan tidak melihat bahwa kami berasal dari Lanzo kantor Biao Zenyuan? Aku harap Tuan jangan membuat kesulitan dengan kami. Laki-laki kotor itu tertawa dan berkata, Sejak tadi aku sudah melihat, itu hanya sebuah bendera kecil. Jujur katakan, selama setahun ini yang lewat jalan ini kebanyakan adalah orang-orang kantor Biao kalian. Kalau kami terus menunggu dan melepaskan kalian, apakah Tuan ingin kami mati kelaparan karenanya? Salah satu orang Zenyuan berkata kepada Zhou Kedang, ketua, Biarkan aku bicara dengan dia melalui senjata. Zhou Kedang mengangguk, orang itu segera maju dan berkata, Silakan Tuan sebutkan nama, aku Chen Zong ingin mencoba keahlianmu. Laki-laki itu tertawa dingin dan berkata, Siapa kau? Apa pantas kau berteriak-teriak di sini? Kembalilah ke dalam barisanmu, ganti orang yang lebih pantas untuk bertarung denganku. Chen Zong marah. Dengan pentungan berantai tiga dia maju. Baru saja dia akan bergerak tiba-tiba ada beberapa titik sinar terang yang datang menyerang. Dia kaget. Dia memainkan senjata untuk melindungi tubuhnya. Dua buah biji besi sempoa mengenai pentungan Chen Zong dan langsung berjatuhan. Waktu itu dia merasa bersyukur, tapi tiba-tiba sebuah biji sempoa datang lagi dan mengenai tangan kanannya. Rasa sakit membuat senjata pentungannya terjatuh. Zhou Kedang maju dan berkata, Teman, orang yang menggunakan senjata rahasia melukai orang, harap keluar untuk terbicara.